Halo semuanya kembali lagi di Raptor Squad Channel dan kali ini kita kembali lagi di episode keliling Indonesia jelajah Nusantara dan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dari Kuala Namo International Airport di Medan menuju ke Fatmawati Soekarno Airport di Bengkulu untuk pesawat yang kita gunakan kali ini kita akan menggunakan Airbus A330900neo dengan maskapai penerbangan Citilink nah pesawat ini pesawat baru dengan menggunakan mesin Rolls-Royce Trend 7000 ini mampu menempuh perjalanan hingga 13.000 km lebih ya guys oke sekarang kita langsung saja start up engine nya sekarang kita hidupkan flypad nya nah jadi ini saya menggunakan versi pesawat ya dengan A330900 ini ini basic nya dia sebenarnya sama dengan A32NX fly by wire jadi sama-sama A320 ya A32NX itu namun ini dibikin oleh pihak ketiga dan dia lebih real guys jadi kita bisa input fly plane nya secara manual ya dan lain sebagainya itu secara manual pokoknya dia lebih real nah A330900neo ini platformnya itu sama dengan A32NX fly by wire tadi ya jadi sama oke jadi import from SIM brief nah SIM brief itu apa jadi SIM brief itu ya semacam website gitu ya yang menyediakan simulasi rencana penerbangan jadi kita tinggal masukkan kode ICAW ya tulisannya ICAW ya misalkan kalau disini kita dari Kuala Namo International Airport ini kodenya adalah WIMM nah itu nanti kita tinggal ketik di SIM briefnya menuju ke WIGG ya Bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu nah nanti dia akan otomatis membuatkan rencana penerbangan kita kita mau take off dari runway mana kita mau landing ya atau arrival dari runway mana nah itu nanti otomatis SIM brief akan membuatkan semuanya dan kita tinggal import informasi yang ada di SIM brief tadi itu ke flypad kita nah oke sekarang kita akan start boarding nah termasuk boarding ini ya guys jadi kita bisa setting penumpang kita mau berapa ya nah pesawat ini pesawat besar ya nah kita isi nih 200an lebih penumpangnya oke sekarang kita request jetway connection nah supaya penumpangnya nanti bisa masuk ke pesawat nah kalau di pesawat besar gini jetway connectionnya nggak di pintu paling depan ya tapi di pintu paling tengah kita lihat ini animasinya keren guys nanti sebelum dia nempel nah ini pintunya akan terbuka oke sudah sekarang kita akan mulai start boarding ya guys kita kembali lagi ke MCDU nya sekarang eh sorry kita klik nah tadi malah send lagi start oke oke sambil dia mulai boarding kita mulai masukkan data di init cukup klik init request ya SIM brief tadi akan langsung import ke dalam MCDU kita nah kalau kita nggak pakai SIM brief bisa tapi kita harus input satu per satu ya kode-kode tadi nah oke ini kita masukkan flapnya itu satu ya kalau kita nggak masukkan flapnya itu satu dia tidak bisa mengukur performanya berapa supaya nanti keluar V1 nya berapa VR dan V2 nya berapa V1 itu adalah kecepatan pada saat nanti kita take off oke untuk departure ya kita setting dulu keberangkatannya oke sebelumnya kita kembali ke flypad dulu nah di flypad ini sebenarnya menyediakan informasi mulai dari bahan bakarnya berapa yang harus digunakan kemudian kita isi juga metarnya barometer kemudian macam-macam ya pokoknya di flypad ini komplit oke ini saya pilih yang fast aja nah tadi ya di block view dan disini juga terdapat rencana penerbangan kita rutenya nah ini kode-kodenya dan ini ya nggak cuma tersedia di flypad tapi kita juga bisa sambil buka di website-nya ya di screen yang lain atau kita juga bisa cetak dalam bentuk pdf nah ini ya saya tampilkan ini yang ada di website-nya sama persis dengan yang ada di flypad tadi ya tapi mungkin kalau kita buka di flypad kan kita harus pindah-pindah ya dari flypad ke sini lah kita bisa pakai ini mungkin di screen satunya atau kita tempelkan aja ya di screen ini oke departure-nya sudah kita set sekarang kita set arrival-nya di runway 13 nah sama ya guys WIGG 13 ya WIGG 13 juga yang ada di website kita pilih kalau ada ALS lebih baik kita pilih ALS supaya nanti dia bisa desain secara otomatis dan mendarat juga secara otomatis lewat mana kita cek tadi oke insert return sekarang kalau sudah kita insert kita cek lagi flag plan kita nah jangan sampai ada flag plan yang terputus oke kita hidupkan dulu supaya nanti CSTRE kita hidupkan supaya nanti bisa kelihatan ya oh ketinggiannya berapa oke masih tersambung nah ini guys ada flag plan discontinuity ya putus ini kita ngapusnya gimana caranya tinggal klik clear-nya itu kemudian flag plan discontinuity-nya dihapus gimana kalau misalkan yang tadi itu nggak dihapus flag plan discontinuity-nya nah pada saat itu nggak dihapus saat kita lewat di titik itu nanti autopilot-nya akan otomatis mati ya karena dia ini ya tidak ada rencana penerbangannya gitu ya kita tidak bikin rencana penerbangannya nanti autopilot-nya akan otomatis mati oke flag plan sudah kita set ya sekarang kita setting barometernya di Q10 10.07 ya QNH ya oke 1.007 sudah kemudian di ketinggian awal setelah take off adalah di 2000 feet sudah kita cek VOR kita hidupkan 1.2 baik yang di pilot dan co-pilot apalagi ini oke sekarang kita panggil ATC dan kita persiapan untuk pushback readback oke sebentar saya hidupkan dulu VFR map-nya jadi fungsinya apa supaya nanti pada saat kita taxi ya atau menuju ke runway untuk take off bisa lihat peta gitu ya guys sebenarnya bisa sih di assistant option itu kita hidupkan taxi rebound nanti di jalannya ini ya di taxi-nya ini itu akan muncul panah-panah biru gitu ya kayak augmented reality gitu tapi gak usah lah ya kita pakai VFR map ini juga bisa nah supaya real ya guys karena kalau di realnya karena kalau di realnya kan gak ada ya panah-panah biru itu ya ini kita buka VFR map aja oke position oke request pushback sudah steer to the left ya guys parking break off kita starting engine engine 1 ignition kita hidupkan oke kita cek dulu monitor oke mesinnya nyala ya start ya nah ini ya jadi begitu kita pilih pushback tadi jetway connectionnya itu dia akan langsung memutuskan gitu ya guys oke ya ini pesawatnya mulai mundur oke kita lurus dulu karena disini ada mobil catering ya guys jadi memang simulasi ini real banget lah itu kalau yang di depan itu adalah mobil yang membawa external power supply kita bisa animasikan juga ya jadi ada external power supply ada jetway connection ada bagasi nah ini ya kelihatan ya emas-emasnya itu ya bawa ini bagasinya kemudian ini juga ada mobil catering satu lagi ada guys yang dia ngisi bahan bakar nah tapi ngisi bahan bakar ini dia gak standby disini jadi begitu kita request fuel tadi fuel ya untuk bahan bakar dia tuh perlu waktu dia jalan dulu gitu kayaknya dari tempat bahan bakarnya untuk menuju ke sini dia gak standby tapi nanti kapan-kapan kita akan simulasikan semuanya oke engine to on kita akan simulasikan semua ya guys mulai dari external power unitnya ya power supply ya sampai ke fuel ya oke semua sudah sudah pushback sekarang kita tinggal menunggu engine number two ini oke available ya oke flap kita setel ke satu tadi dan auto breaknya kita on kan ke medium ini saya setting oke adjustment sedikit sedikit sambil menunggu pesawatnya jalan oke sambil teksi kita sambil saya terangin ya mungkin sedikit tentang pesawat A33 0 900 neo ini jadi neo itu apa sih sebenarnya neo itu singkatan dari new engine option ya jadi mesin roll royce trend 7000 itu adalah mesin dengan generasi terbaru ya dengan kemampuan menjelajah maksimal 13.334 km dan maksimal penerbangan hingga 14.5 jam tanpa henti ya atau tanpa transit dia bisa 14.5 jam guys selain itu penggunaan bahan komposit terbaru pada sayap wing steep ini kan yang airbus A3 seri A300 neo ini semua itu kan di ujung sayapnya itu kayak ada melengkung sedikit itu ternyata menggunakan bahan komposit terbaru atau itu namanya wing steep tadi itu membuat pesawat ini lebih aerodinamis gitu ya jadi pesawat A330 900 neo ini mempunyai ukuran badan pesawat yang lebih panjang jadi lebih besar jelas ya dapat menampung antara 260 sampai dengan 300 penumpang dan dapat diatur untuk memiliki tata letak 3 kelas ya hingga 440 kursi ternyata gas untuk konfigurasi maksimal oke kita luruskan dulu sebelum take off persiapan semua udah oke flap udah air brake auto brake sudah oke parking brake off kita throttle toga kita persiapan untuk take off kita tunggu sampai di V1 setelah itu baru kita rotate V1 rotate oke kita take off untuk take off ya kurang lebih cukup di 10 derajat aja ya guys oke kita lihat sambil kita lihat replay take off nya kita berangkat di pagi hari ya wah suasananya cerah sekali guys oke kita take off positive positive climb gear up ya oke pokoknya 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 saat kita sudah take off begini ya kita akan langsung switch ke autopilot ya autopilot 1 dulu ya jadi pada saat kita climb nanti di cruise cruise speed ya kecepatan cruise sampai ke descent sampai menuju ke ILS nya kita cukup menggunakan autopilot 1 nanti kira-kira di ketinggian 3000 atau 2500 feet dan sekitar 10 NM ya dari bandara kita baru hidupkan approach dan kita hidupkan autopilot 2 nanti dia akan otomatis ya untuk desain ya turun ya tanpa kita harus mengatur ketinggian ya paling nanti biasanya kalau saya sih saya cuma atur kecepatannya aja oke ini sudah autopilot 1 dan pesawat nanti tinggal mengikuti ya flight director disini yang sudah kita setting tadi ya di flight plan nya ya udah ya kita tinggal menunggu perjalanan gitu nanti mungkin kita paling hanya setting ketinggiannya ya kita menuju ke ketinggian 14.000 nanti kita akan ke ketinggian berapa lagi gitu ya oke kita sambil ini melihat indahnya pagi ini ya guys pagi ini di medan tadi kita boarding sekitar pukul 7 ya oke sekarang kita sudah berada di ketinggian 37.000 kaki ya guys sekarang kita sudah berada di ketinggian 37.000 kaki dengan kecepatan 462 knot itu di ground speed ya artinya kecepatan di darat 462 knot itu setara dengan 855,62 kilometer per jam guys jadi kenceng banget ya 800 kilometer 850 kilometer per jam oke sekarang kita akan mulai persiapan pendaratan kita klik approach ls sudah kita hidupkan nah ini sudah belokan terakhir kita akan menuju titik koordinat sebelum mendarat di bandara Fatmawati Soekarno dan jangan lupa setelah kita tekan approach kita harus tekan ep1 eh sorry ep2 atau autopilot 2 nah jadi kalau kalian bisa lihat di airbus ini ada autopilot 1 dan autopilot 2 masing-masing mempunyai fungsi ya guys jadi untuk autopilot 1 atau ep1 ep1 itu punya fungsi dia bisa menerbangkan pesawat ini secara otomatis untuk mengatur headingnya kecepatan juga bisa nah itu guys tapi kalau ep2 atau autopilot 2 itu untuk mengatur vertical speednya nah jadi bisa untuk climb untuk naik atau descent untuk turun nah kalau kita hanya pencet approach saja tanpa kita klik ep2 nya nanti dia gak akan bisa descent secara otomatis guys tidak akan bisa mendarat secara otomatis gak bisa autoland nah jadi itu penting banget setelah kita klik ls kemudian kita klik approach jangan lupa preparation sebelum mendarat kita gear down kita turunkan rodanya kemudian ep2 nah itu penting banget kalau sudah gini kita tinggal pantau aja IAS atau indicator airspeed yang ada disini kalian bisa lihat nah itu nanti dia kecepatannya sebenarnya akan turun secara otomatis kita tinggal setel flapnya aja nah tapi kalau saya pribadi biasanya untuk kecepatannya saya tentukan sendiri karena kalau dari autopilot dia biasanya mendarat di kecepatan 120 knots nah kalau saya saya setting kecepatannya di 140 knots indikator airspeed kalau ground speed dan TAS atau true airspeed nanti bisa beda-beda tapi IAS indikator airspeed kenapa karena menurut saya itu lebih mudah pada saat flare flare itu adalah pada saat beberapa puluh kaki sebelum kita touchdown roda kita kita naikkan sedikit nose up kita naikkan sedikit pesawat supaya mendarat bisa lebih mulus kalau sudah di 120 knots itu agak sulit dikendalikan itu versi saya ini hanya permainan game mungkin nanti kalau ada pilot asli bisa komentar nanti disini jadi kalau menurut saya di 140 knots itu lebih mudah untuk dikendalikan apalagi kalau pesawatnya besar kayak gini A330 900 neo ini oke sekarang kita tinggal menunggu autopilot berjalan saja nanti dia akan otomatis meluruskan kita dengan landasan yang ada disini jadi kalau ada ILS itu udah aman pokoknya kita tinggal duduk manis saja oke seatbelt kita hidupkan supaya penumpangnya karena kita mau persiapan untuk landing nah ini ya guys kita sudah berada di atas wilayah Bengkulu hanya beberapa kilometer saja dari bandara oke sudah 1000 feet nah kalian bisa lihat disini di indikator yang sebelah kanan ini ini indikator kita dan ada nih yang di coklat ini di bawah mungkin ada perbedaan nah yang di coklat ini adalah realnya jarak antara pesawat itu dengan darat nah kita perlu pantau keduanya ini oke sekarang sudah mulai menurun ke 700 640 nah kalau di darat nya 710 110 glide slope nya ini kalian bisa lihat ini yang bentuknya seperti belah ketupat ini ya guys yang warna magenta ini sudah lurus baik secara horizontal dan vertikal nah oke ini saya setting kecepatan di 130 ya ini saya naik 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 oke saya setting di 130 yang ini kita coba ya 130 masih enak gak untuk dikendalikan oke jadi nanti saya beberapa kaki gitu sebelum mendarat saya akan nonaktifkan autopilotnya saya akan mendarat manual ya guys flare secara manual mungkin nanti di penerbangan selanjutnya kita coba autoland jadi full yang mendaratkan juga komputer oke autopilot off kita angkat sedikit oke kayaknya agak sedikit kurang mulis ya guys kita lihat replaynya ya oke lah ya guys untuk pemula sudah lumayan kali ya ini dia bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu kita coba lihat replaynya juga dari jendela penumpang nah ini kalau kita naik pesawat pasti kita favorit banget saat take off dan mau landing gini oke ya itu autobrick ya break di sayap pesawat oke kita sudah sampai di bandara Fatmawati Soekarno di Bengkulu ya dengan sampahnya kita ini ya maka episode kali ini sudah usah ya guys ya nanti episode selanjutnya kita akan berangkat dari Bengkulu ke Jakarta atau mungkin kita ke bandar di Palembang dulu guys oke kita lihat aja ya di episode selanjutnya oke terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like komen dan share ya supaya saya bisa lebih semangat lagi bikin konten episode keliling Indonesia jelajah nusantara terima kasih sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.